Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan JOS Channel disini Iya teman-teman untuk hari ini Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saya berada di kandangnya Mbak Lina Ya seperti ini teman-teman ya Untuk MMT nya ini ada di depan kandang Nama pomnya Mbak Lina ya Percernakan Domba Modern Fattening Lina HCS Ya sekarang saya berada disini Dan untuk kali ini Saya mau lihat seperti apa Kandangnya sekarang Dan saya juga sudah lama Tidak upload untuk kandangnya Mbak Lina ini Dan saya ingin tahu Sekarang domba-dombanya kayak apa Untuk teman-teman ada yang Tanya Mas Ahmad Suseno ya Ini ada yang tanya kemarin Kenapa enggak ke kandangnya Mbak Lina Nah ini saya datang ke kandangnya Mbak Lina sekarang Nah ini untuk aktivitas pagi ini Seperti biasa teman-teman ya Jadi Jam sekarang jam setengah 8 pagi Untuk kegiatannya rutin Seperti yang teman-teman lihat ini Baru dibersihkan teman-teman ya Untuk bawahnya atau kotoran Yang ada di bawah Domba-domba ini Di kandang-kandang ini Ini dilakukan tiap hari Sama beliunya Bekerjanya Mbak Lina Kang Saya bentin lagi ngerisiki ya Kang Ya Tiap hari teman-teman harus dibersihkan Kayak gini Dikumpul-kumpulkan Nah ini Dombanya Kalau saya lihat sekarang Ini tinggal yang Jantan semua teman-teman Dan ini Yang betina sudah Panen ya mas ya Panen kemarin Sudah panen kemarin Dibawa kemana ini mas Oh ya Sudah dibawa Panen ya teman-teman ya Untuk pesanan teman-teman Ini tinggal yang jantan-jantannya Panennya ke tempat pelanggannya Mbak Lina Seperti biasa Ini tinggal Domba-dombanya yang Jantan Kemarin ada yang Betina Saya bikin video Itu sekitar berapa ekor Lupa saya Jadi sekarang tinggal yang Jantan-jantannya Dan ini Kalau saya lihat Macem-macem Dombanya teman-teman Ini contohnya Ini adalah Domba Garut Domba Garut Ada di kandangnya Mbak Lina Nih Nggak ada Ada telinganya ya Tapi segini ya Ini Domba Garut Dan lainnya Ada Gibas juga ada Gembel juga ada Macem-macem ini teman-teman Seperti biasa Untuk aktivitas pagi ini Jadi Pakan Pakan Permanentasi Pakan kering 7 on sehari Berapa Untuk kebutuhannya Berapa ini mas Sehari Sehari Satu ekor Sehari 7 on 7 on sudah 3 setengah Seri 3 setengah Pagi 3 setengah Seri 3 setengah Untuk satu ekor Kambing ini ya Domba ini ya Berarti kok Ngirit ini mas Yang ngirit Ngirit lagi Karena untuk siang Disini lebih banyak Oh gitu Aduh Iya ini lebih ngirit lagi Kalau siang masih Biasa serat Oh kalau siang pakai serat ya Pakai daun ya Ya pakai rumput juga Kalau siang ada cemilannya Teman-teman Jadi untuk kali ini Satu ekor Domba ini Sudah kan sudah Gede-gede Cukup pakai 7 on saja Untuk kebutuhan sehari Pagi 3 on setengah Dan sorenya 3 on setengah Yang mana kalau siang Dikasih Apa namanya Itu Hijauan Atau cemilannya Seperti biasa Ada Daun apa itu namanya Gajahan Yang dicacah itu teman-teman ya Ini dombanya Gembul-gembul teman-teman Ada gibasnya juga kan ya Campuran ini teman-teman ya Karena kalau memperoleh bibit itu Mbak Lina Ya Ini Kadang didatangkan dari Jawa Barat juga Makanya ada Domba karut Teman-teman Yang disini Kita lihat Dari atas Untuk lihat Domba Gibas teman-teman Saya lihat Ada gibasnya Yang mana gibasnya kan Yang ekornya Tebel teman-teman Oh ini ya Nah ini Kita lihat Dari atas teman-teman Iya Iya ekornya Mantep Coba saya ke atas dulu Biasanya ini Nyokot saya Nah ini teman-teman Sudah gemuk-gemuk Kita lihat yang ini Untuk Yang sebelah sini ya Semuanya gemuk-gemuk teman-teman Dengan cakaran pakan 7 on Satu hari Ini untuk yang Domba-domba gembel Dan disini ada Cempe-cempe juga Teman-teman ya Yang mana kemarin saya Lihat itu Mau buat video Masih kecil-kecil teman-teman Sekarang ini usia berapa Ini gak tahu cempenya Dan ini Salah satu Apa namanya Keuntungan Dari Yang kemarin Sempat Memelihara yang betina Teman-teman Jadi gak tahu Kalau Ada satu atau dua ekor Domba betina Tapi lagi Bunting Ini dia untuk Anak-anaknya Ini usia berapa Cempenya Satu bulanan Satu bulanan Sekitar ya teman-teman Untuk cempenya Tetap Tapi tetap Dibiasakan Dengan pakanan Fermentasi Ini pertumbuhannya Yang mau saya lihat Ini pertumbuhannya Ini kok cepat Teman-teman ya Biarpun memakai Fermentasi Juga cepat ini Untuk cempenya Ini tepatnya ya 25 hari 25 hari 25 hari Tepatnya ini teman-teman ya Sudah kelihatan bagus ini Apa namanya Pertumbuhannya Walaupun 25 hari Ini ada Empat ekor Tepatnya Oh ya Kita ke belakang ya Untuk lihat Apa namanya Hijauannya Untuk pakan hijauannya Untuk persediaan Nanti siang Nah ini untuk persediaan Cemilannya Yang dikasihkan Untuk nanti siang Sebelumnya Ini dicacah dulu Dari sawah Kita ngambil Karena di tempatnya Mbak Lina Di sawahnya ada Tanam Rumput kayak gini Teman-teman ya Jadi Kalau enggak dikasihkan Eman-eman Teman-teman Terus dicacah Begini Nanti tetap dibuat Pakai Apa namanya Silase Ini rumput apa ini Kang Rumput odot Odot ya Kalau saya lihat Kayaknya seperti odot Ini rumput odot Nanti dicacah Terus dikasih ketong Kan ya Dibuat silase Tetap dibuat silase Dibuat sekarang Besok dikasihkan Ini dia Karena kita stok banyak Jadi ini saya pakai Eman-eman ya Kang Biasanya kan kita pakai Kering-kering Seperti Kampung Kampung kering Kampung kering yang banyak Tapi ini kan Di lahan kita kan banyak Kita manfaatkan sekarang Tanam odot juga soalnya ya Karena tanam odot juga Terus ini dibuat Untuk pakanannya juga Untuk cemilan siang hari Teman-teman Biar tambah kenyang Teman-teman ya Dan itu untuk Persediaannya Yang ditong-tong itu Adalah pakan fermentasi Seperti biasa Ya teman-teman Untuk keliputan Pagi di Kandangnya Domba Baik Nah ini cukup sekian dulu Jangan lupa Dukung selalu Jawa channel Dengan cara Subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Dan saya Akhir dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah selamat menikmati